Oke, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme Oke, Bismillah ya, dimulai Coba perhatikan ideologi dunia hari ini Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan Kiri berarti yang kirimu Jadi jangan dibalik, kamu gak usah ngadep ikut arahnya ini Tapi kirimu Jadi ada extreme left, center, tengah-tengah yang moderat Ada sayap kanan, sayap kanan itu isinya dua Sayap kanan itu konservatif dan reaksionari Jadi ada extreme left, extreme kiri kalau di ideologi Extreme kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam Kalau berpikir atau kalau sekarang populer radikal itu aliran keras yang ngamuan Sebenarnya bukan itu Kalau radikal extreme kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya Itu extreme, extreme kiri Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis Jangan salah nanti komunisme ada disitu Terus agak lembut dikit sama-sama kiri Kelompoknya namanya liberal Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal Kalau liberal itu ingin mengubah tapi tidak drastis Hanya beberapa aspek saja Atau perubahan secara gradual Itu biasanya liberal Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal Meskipun liberal dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman Bukan perubahan drastis Nah yang tengah-tengah itu namanya moderate Moderate gak usah saya jelaskan Berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi Lihat-lihat kondisi Lihat-lihat konteksnya Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu Dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu Human right, hak asasi manusia Egalitarianisme, kesetaraan Kemudian personal liberty Kebebasan individual Dan yang terakhir Internasionalisme Cara berpikir global Tidak suka yang lokal-lokal Nah itu kiri biasanya Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri Nah itu juga isu-isu yang diangkat itu Kalau kanan Nanti ada yang ekstrim Ada yang biasa Kalau yang biasa namanya Kelompok konservatif Kelompok konservatif ini biasanya ya Konservasi Melanggengkan Tatanan yang sudah mapan Jadi apa Apa adanya sekarang Sekarang wis enak Wis gak perlu mikir aneh-aneh Gak usah ribut dengan status quo Kita sudah mapan kok Kita harus mempertahankan Apa yang kita miliki Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif Budaya bangsa kita harus Tidak boleh diganti-ganti Itu kelompok konservatif Beragama juga begitu Kelompok konservatif berarti Kelompok yang mempertahankan tradisi Ini jenis kanan Sementara yang kiri itu Biasanya isu-isu pembebasan Itu kiri Jadi keluar dari Kemapanan sekarang Tapi yang ingin Mempertahankan kemapanan hari ini Itu namanya Konservatif Jadi Apapun yang terjadi Harus dipertahankan Ya kayak Konservasi alam Manusia harus Mati-matian mempertahankan Habitat Misalnya Misalnya binatang tertentu Yang harusnya sudah punah Dipertahankan biar gak punah Itu namanya kan dikonservasi Dihalang-halangi dari perubahan Itu namanya konservasi Makanya kadang-kadang Orang-orang tua itu kan Kamu sebut kelompok konservatif Kuno Nah biasanya kamu menyebutnya itu Nah padahal konservatif itu Belum ekstrim Ada yang lebih ekstrim lagi Yaitu ekstrim kanan Namanya kelompok reaksionaris Kelompok reaksioner Kalau kelompok reaksioner Itu gak sekedar Mempertahankan yang sekarang Tapi memimpikan Masa lalu Jadi Kamu memimpikan Indahnya hidup di masa lalu Itu reaksioner Ya kayak Tulisan tentang Pak Harto Di bak-baknya Terak gitu kan Itu sebenarnya gaya reaksioner Dia kabarile Penak jaman kuto Itu reaksioner Membayangkan masa lalu yang indah Beberapa kelompok yang Pengen hidup kayak zaman nabi lagi Itu reaksioner Gak sekedar Masa kini Tradisi harus dipertahankan Tapi kita harus Mengikuti Sunnahnya nenek moyang Itu reaksioner Meskipun gak relevan Sekarang gak pas Harus kita hidup-hidupkan lagi Nah itu Kelompok reaksioner Misalnya Sekarang kok orang Pakai baju Gak ada yang peduli dengan tradisi ya Kita harusnya Ikut tradisi nenek moyang Pakai baju itu ya Terus Yang Jogja wajib Hari Kemis Misalnya Pakai baju tradisional Nah kan ada yang kayak gitu Terus Pegawai-pegawai Pemda Pemkot itu Terus Podol pakai belangkon Pakai jarit Itu kalau Membacanya Hanya tradisi yang dipertahankan Itu konservatif Tapi kalau dibalik itu Ada ambisi Untuk menghidupkan lagi Masa lalu yang jaya Itu reaksioner Oke Isu-isunya Biasanya Property rights Kepemilikan pribadi Elitisme Jadi Kelompok-kelompok elit Ningrat Bangsawan Feodal Kalau di Islam Ya elit Rohaniawan Ulama Wali Kiai Otoritarianisme Yang punya otoritas Dan nasionalisme Kebangsaan Kebudayaan Tradisi Itu Isu-isu Isu-isu Kanan Jadi Ini mode Ideologi Dunia Hari ini Ada ideologi-ideologi Kiri Ideologi-ideologi Kanan Manifestasi Ideologinya Nanti semacam ini Lagi-lagi Kiri Dan kanan Ekstrim Kiri Itu ada Komunisme Komunisme Itu ekstrim Pengen ngubah situasi Mendadak Dari kondisi kapitalis Jadi kondisi Kesetaraan Itu kan Brastis Ekstrim Kebalikannya Komunisme Kalau komunisme Tekanannya pada Masyarakat Kebersamaan Anarkisme Sama-sama ekstrim Individualisme Mutlak Sama Sosialisme Mutlak Itu ekstrim Lebih lembut Daripada Komunisme Ada Sosialisme Kalau Sosialisme Ini Sama Tekanannya pada Masyarakat Tapi tidak Sedrastis Komunisme Nanti kita Lihat Terus Ada yang Lebih Moderat Senter Yang tengah Liberalisme Liberalisme Ini Disebut Moderat Karena Dia bisa Ke kanan Bisa ke kiri Silahkan Manusia Membaca Kondisinya Masing-masing Memutuskan Dan memilih Sesuai Idealnya Sendiri Kemarin Kita sudah Liberalisme Sudah Itu termasuk Moderat Nah Di kanan Tadi ada Konservativisme Sama Yang Ekstrim Kalau ideologi Nanti lahir Namanya Fasisme Contohnya Dulu Di Itali Ada Mussolini Jadi Bedanya Dimana Kanan Sama Kiri Semakin Kekiri Semakin Fokus Pada Perubahan Sosial Semakin Kekanan Semakin Fokus Pada Kekuasaan Otoritas Bedanya Disitu Jadi Jadi Maka Komunisme Itu kan Kelihatan Drastis Sekali Pengen Ngubah Tatanan Sosial Sementara Fasisme Itu Kelihatan Mati-matian Mempertahankan Kekuasaan Negara Konservatisme Mempertahankan Kemapanan Sosialisme Melakukan Perubahan Sosial Meskipun Tidak Sedrastis Komunisme Kalau Anarkisme Melakukan Perubahan Sosial Tapi Secara Individual Setiap Orang Silahkan Gerak Sendiri-sendiri Sesuai Keinginannya Itu Ideologi Dunia Hari Ini Oke Jadi Itu Politik Yang Yang Tadi Politik Kalau Yang Ini Ekonomi Sama Kategorinya Cuma Dari Sisi Perekonomian Semakin Kelompok Kiri Dia Semakin Menekankan Pada Kesetaraan Antar Manusia Semakin Kekanan Semakin Dia Lebih Suka Ketidak Ketidak Setaraan Bahwa Manusia Itu Punya Hierarki Yang Beda-beda Ada Levelnya Semakin Kekiri Semakin Tidak Suka Dengan Kepemilikan Pribadi Segalanya Harus Dimiliki Bersama Semakin Kekanan Semakin Menekankan Wadah Setiap Orang Bebas Punya Kepemilikan Sendiri Sendiri Nah Itu Secara Sosial Ekonomi Oke Nah Ini Cara Paling Gampang Peta Paling Gampang Untuk Memahami Bedanya Apa Sosialisme Demokrat Komunisme Kapitalisme Demokrat Sama Fasisme Variable Dilihat Dari Empat Hal Kebebasan Politik Dan Lawannya Kontrol Politik Yang satu Bebas Yang satu Dikontrol Sama Ekonomi Kebebasan Ekonomi Dan Kontrol Ekonomi Kalau Komunisme Itu Kontrol Politiknya Maksimum Kontrol Ekonominya Maksimum Dikontrol Semua Kalau Fasisme Kontrol Ekonomi Kontrol Politiknya Maksimum Tapi Ekonominya Bebas Itu Negara Fasis Kalau Kapitalisme Demokrat Ekonominya Bebas Politiknya Bebas Kalau Sosialisme Demokrat Politiknya Bebas Tapi Ekonominya Dikontrol Itu Kan Gampang Kalau Ada Beta Kayak Gitu Kamu Mendefinisikan Jadi Di Indonesia Ini Politiknya Bebas Enggak Ekonominya Bebas Enggak Itu Bisa Kalian Merumuskan Ini Indonesia Itu Jangan Fasis Apo Demokrat Sosialis Apo Demokrat Kapitalis Apo Komunis Oke Jadi Itu Gridnya Sebelum Masuk Ketema Sosialisme Biar Kalian Enggak Bingung Kita Lanjutkan Lagi Baru Sekarang Kita Masuk Ke Sosialisme Oke Ya Bedakan Sosial Sosialis Sama Sosialisme Ini Biasa Itu Definisi Semua Kemarin Liberal Liberalis Liberalisme Sekuler Sekularis Sekularisme Sekularisasi Mereka beda-beda Juga Kalau Sosial Itu Berarti Masyarakat Komunitas Kelompok Ilmu Sosial Berarti Ilmu Tentang Masyarakat Kalau Sosialis Itu Kata Sifat Orang Yang Cara Berfikirnya Fokusnya Hanya Kepentingan Bersama Kepentingan Masyarakatnya Dia disebut Sosialis Itu Jirinya Kalau Orang Sosialis Itu Pertimbangannya Selalu Yang Lain Dan Tidak Sekedar Yang Lain Tapi Kepentingan Bersama Nah Modus Seperti Ini Mendahulukan Kepentingan Bersama Kalau Dijadikan Apa Kito Dijadikan Garis Hidup Maka Dia Jadi Ideologi Namanya Sosialisme Kalau Kamu Bakukan Bahwa Pokoknya Hidupku Hanya Untuk Masyarakat Hidupku Hanya Untuk Orang Banyak Maka Dia Jadi Ideologi Namanya Sosialisme Jadi Kadang Kadang Kamu Sosialis Tapi Mungkin Kamu Belum Masuk Kerana Sosialisme Sosialisme Belum Jadi Ideologi Belum Tertutup Kadang Kadang Individualis Juga Memikirkan Kepentingan Orang Banyak Bagus Tapi Mikir Diri Sendiri Kan Juga Boleh Pak Berarti Masih Belum Baku Sosialismenya Kalau Orang Sosialis Itu Yang Dipikir Masyarakat Banyak Jadi Itu Definisi Awalnya Itu Alasan Lahirnya Sosialisme Sosialisme Sebagai Ideologi Formal Dikenal Dunia Itu Awal Abad Ke 20 Jadi Ketika Terjadi Revolusi Industri Jadi Dunia Ini Kan Pas Sekitar Abad 15 16 Hampir Semua Gayanya Kan Masih Kerajaan Kerajaan Masih Monarki Dari Monarki Jatuhnya Kerajaan Kerajaan Secara Umum Terus Melahirkan Feodalisme Jadi Orang Yang Biasanya Bangsawan Bangsawan Ketika Kerajaannya Runtuhkan Dia Jadinya Punya Semacam Kekuasaan Sendiri Kecil Kecil Di Daerahnya Masing Itu Nanti Jadi Cikal Bakal Kelompok Yang Namanya Borjuis Orang Orang Kaya Tuan Tuan Tanah Penguasa Penguasa Kecil Di Daerah Daerah Di Kita Namanya Tuan Tanah Kalau Di India Namanya Takkur Ya Kamu Biasanya Lihat Film India Itu Yang Biasanya Yang Main Orang Itu Itu Aja Terus Namanya Kan Takkur Takkur Itu Tuan Tanah Dia Penguasa Tanah Karena Kekayaan Paling Sip Di Era Awal Modern Itu Menguasai Wilayah Yang Namanya Tanah Dan Lahirnya Feodalisme Ini Nanti Diiringi Lahirnya Kelompok Namanya Kelompok Pekerja Jadi Feodalisme Tuan-Tuan Tanah Ini kan Butuh Orang Yang Ngopeni Hartanya Kalau Tanah Berarti Orang Yang Garap Sawahnya Garap Lahan Pertaniannya Kalau Perkebunan Ya Dikebunnya Bahkan Belanda Dulu Waktu Jajah Indonesia Kan Kebanyakan Bisnisnya Di Pertanian Perkebunan Ini Melahirkan Banyak Kelas Baru Namanya Kelas Pekerja Kalau Sebelumnya Apa Tidak Ada Kelas Pekerja Ada Cuma Tidak Se-Ekstrim Era Industrialisasi Ini Zaman Sebelum Era Industrialisasi Orang Orang Kerja Untuk Makan Dia Bisa Menikmati Hasil Kerjanya Karena Sumber Daya Alam Itu Sernya Masih Tidak Se-Ekstrim Ketika Lahir Kapitalisme Industrialisasi Jadi Simbah Simbah Simbahmu Dulu Sebelum Abad 20 Mungkin Dia punya Sawah Sendiri Digarap Sendiri Hasilnya Dipakai Makan Baru Sisanya Dijual Untuk Kepentingan Nyari Kebutuhan Selain Makan Ketika Era Feudalisme Tanah Tanah Dikuasai Tuan Tanah Akhirnya Nenek Moyangmu Tidak Bisa Lagi Ngarap Sawah Sendiri Untuk Makan Dia Masih Ngarap Sawah Tapi Dia Tidak Menikmati Hasilnya Karena Sawahnya Bukan Miliknya Dia Lagi Yang Kerja Di Pabrik Juga Begitu Dari Pagi Sampai Malam Sampai Suri Adanya Di Pabrik Itu Kan Nanti Yang Dilihat Oleh Kalmat Berangkat Subuh Subuh Pokoknya Tidak Pernah Menikmati Matahari Pulangnya Sudah Maghrib Yang Kerjaannya Ngelinting Rokok Nonton Rokok Ngelinting Terus Ngelinting Terus Tidak Manusiawi Manusia Jadinya Kayak Robot Itu Yang Dilihat Oleh Kalmat Itu Kelas Kelas Pekerja Hidup Susah Ketika Dia Menghasilkan Karya Yang Menikmati Kelompok Feudal Ini Yang Punya Modal Dia Semakin Kaya Kelas Pekerjanya Semakin Sumpuk Itu Yang Dilihat Oleh Kalmat Jadi Kelas Pekerja Yang Miskin Terpinggirkan Bahkan Di Era Awal Modernitas Penjajahan Terjadi Di Hampir Semua Dunia Ketiga Selain Barat Itu Juga Masalah Besar Karena Ketika Lahir Model Penjajahan Hampir Semua Di Daerah Jajahan Itu Buruhnya Kelas Pekerjanya Dan Itu Yang Terjadi Disitu Lahir Gagasan Sosialis Yang Ketiga Kritik Terhadap Pasar Bebas Jadi Perputaran Ekonomi Yang Dibiarkan Bebas Sesuai Kapasitas Masing-masing Orang Itu Kalau Strukturnya Sudah Timpang Strukturnya Struktur Yang Tidak Imbang Begitu Dibebaskan Ya Terjadinya Yang Kaya Makin Kaya Yang Makin Makin Miskin Itu Yang Dilihat Oleh Kelompok Sosialis Kalau Saya Orang Kaya Dan Kamu Orang Miskin Contoh Aja Ini Terus Dibiarkan Bebas Untuk Beraktifitas Tanpa Dikasih Regulasi Dengan Kekayaanku Dengan Modalku Aku Bisa Semakin Kaya Sementara Kamu Yang Tidak Punya Modal Tidak Punya Apa Sampai Besok Terjadi Buruh Semakin Kaya Aku Aku Bisa Melakukan Efisiensi Daripada Capek Capek Bayari Kamu Beli Mesin Aja Kan Beres Pengangguran Semakin Banyak Kamu Semakin Sengsara Lama Lama Terjadi Otomatisasi Industrisasi Semakin Canggih Kamu Semakin Tidak Bisa Dapat Kerjaan Kamu Kamu Tidak Dapat Apa Akhirnya Yang Kaya Semakin Kaya Hasil Karyamu Dinikmati Oleh Pemilik Modal Kamu Kuliah Capek Capek Akhirnya Cuma Jadi Pegawai Pegawainya Kelompok Elit Tadi Kelompok Burjuis Tadi Jadi Gelarmu Sekarang Tambah Lagi Proletar Jadi Kalau Di kampus Guru besar Itu kan Prof Kamu Kasih Aja Prol Itu Depan Bukan Prof Prol Itu Melara Telah Gampang Gampang Kastanya Kasta Proletar Oke Alasan Inilah Nanti Melahirkan Gagasan Sosialisme Konsep Kuncinya Lima Yang Pertama Community Komunitas Jadi Yang Ada Di pikirannya Orang-orang Sosialis Itu Kepentingan Semuanya Komunitas Jadi Bukan Kepentingan Kelompok Bukan Kepentingan Individu Tapi Kepentingan Bersama Yang Kedua Kooperation Bukan Lembaga Yang Namanya Kooperasi Maksudnya Kerjasama Jadi Sama-sama Kerja Cuma Tidak Untuk Kepentingan Sendiri Tapi Untuk Kepentingan Bersama Kooperation Itu Kalau Di Bahasa Indonesia Mungkin Bisa Diterjemahkan Gotong Royong Jadi Kerja Bareng Untuk Kepentingan Bersama Di Disini Mungkin Jadinya Contoh Paling Gampang Kerja Bakti Saya Tidak Tau Tradisi Kerja Bakti Masih Hidup Tidak Sekarang Bahkan Sekarang Di kampus Kan Sudah Tidak Ada Yang Ada Cleaning Service Itu Modusnya Kapitalis Ada Kelompok Borjuis Yang Bayar Kelompok Proletar Yang Dibayar Untuk Bersih Bersih Harusnya Kampus Itu Mungkin Seminggu Sekali Kerja Bakti Bareng Mungkin Tambah Rukun Dosen Sama Mahasiswanya Kalau Kamu Mau Kamu Mesti Tidak Mau Pak Bayar Mahal Suruh Kerja Bakti Tapi Itu Modus Untuk Kebersamaan Sebenarnya Ya Kan Dosen Dan Mahasiswa Tidak Harus Ketemu Terus Di Kelas Dalam Rangka Bahas Ilmu Bahas Filsafat Sekali Sekali Di Luar Sekali Sekali Mahasiswanya Nerapir Dosen Nongkrong Di Anggringan Kan Tidak Apa-apa Jadi Cooperation Kerjasama Keyword Disitu Gotong Royong Kerja Berkarya Yang Hasilnya Untuk Kepentingan Bersama Atau Ada Yang Ngopeni Biar Dia Bermanfaat Untuk Semuanya Hasil Karyanya Itu Namanya Cooperation Yang Ke Tiga Dan Empat Itu Sebenarnya Standing Equality Dan Sosial Kelas Equality Itu Tujuannya Awal Kondisinya Sosial Kelas Di Antara Keprihatinannya Sosialisme Itu Lahirnya Kelas Kelas Dalam Masyarakat Ya Paling Tidak Tadi Kelas Burjuis Kelas Proletar Itu Kan Sekat Sekat Cuma Kelas Sosial Yang Diserang Disosialisme Adalah Buah Dari Tadi Buah Dari Sistem Ekonomi Yang Tidak Imbang Akhirnya Ada Kelompok Pemilik Model Ada Kelompok Pekerja Dan Ini Jadi Sumber Masalah Maka Harus Diperjuangkan Paling Tidak Pertama Tama Kelas Sosial Harus Dihabus Setiap Orang Itu Equal Setiap Orang Itu Setara Equal Itu Bukan Didefinisikan Same Same Miki Podo Tidak Setiap Orang Tidak Sama Macem Macem Cuma Dia Setara Kamu Dan Aku Itu Pasti Beda Setiap Orang Punya Keunikan Sendiri Sendiri Cuma Kita Setara Ada Yang Puinter Ada Yang Genius Ada Yang Biasa Biasa Ada Yang Bodo Itu Kan Atribut Tapi Secara Kemanusiaan Kita Sama Podo Podo Menungsani Melihat Manusia Dan Sesamanya Sebagai Setara Dan Yang Kelima Sumber Masalah Yang Diserang Adalah Common Ownership Private Ownership Sebaiknya Dipertimbangkan Lagi Sekarang Segalanya Dimiliki Bersama Jangan Dinikmati Oleh Segelintir Orang Kalau Indonesia Punya Tambang Emas Itu Harus Dinikmati Bareng Bareng Jangan Hanya Satu Perusahaan Jangan Hanya Satu Grup Kalau Indonesia Punya Kilang Minyak Harus Dikuasai Negara Dinikmati Bareng Bareng Dan Distribusinya Harus Rata Tidak Boleh Kelompok A Menikmati 80% Yang B Hanya Menikmati 20% Kalau Terjadi Kayak Gini Pasti Suatu Ketika Akan Pecah Konflik Jadi Common Ownership Oke Terus Jenisnya Sosialisme Ada Tiga Yang paling Kuno Sebelum Kalmak Itu Sosialisme Utopis Setelah itu Kalmak Dan Kawan-kawan Namanya Sosialisme Yang Revolusioner Komunisme Setelah itu Belakangan Muncul Sosialisme Evolusioner Atau Kadang Disebut Sosialisme Demokrat Atau Kadang Disebut Gradualisme Jadi Ada Yang Utopis Ada Yang Revolusioner Ada Yang Evolusioner Evolusi Jadi Ada Yang Hanya Mimpi Apa Ia Bisa Terwujud Ada Yang Revolusi Pengen Segera Ganti Ada Yang Ganti Pelan-pelan Evolusi Kita Lihat Satu-satu Yang Utopis Ini Yang Muncul Paling Awal Sebenarnya Yang Ngasih Julukan Utopis Ini Kalmak Karena Bagi Kalmak Gagasan 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 Sosialisme Awal Itu Cuma Kayak Orang Ngimpi Bagus Luar Biasa Ideal Tapi Prakteknya Bagaimana Masih Bingung Gambar Gambarannya Katanya Sosialisme Utopis Itu Orang Ketika Lahir Kapitalisme Bagaimana Kelompok Pekerja Yang Tertindas Memimpikan Gimana Masyarakat Yang Setara Tidak Ada Kemiskinan Tidak Ada Kejahatan Tidak Ada Penyakit Tidak Ada Orang Yang Saling Cuek Semuanya Bekerja Sama Saling Bantu Tidak Egois Mikir Dirinya Tapi Saling Itu Kan Utopis Iyalah Itu Bagus Tapi Terus Piyek Maka Oleh Kalmat Sosialisme Awal Ini Disebut Sosialisme Utopis Biasanya Yang Dikenal Sosialisme Utopis Itu Ada Robert Owen Etienne Cabot Dan Charles Fourier Robert Owen Ini Kan Yang Dikenal Dengan Kalimat Di Atas Itu Tidak Ada Kekurangan Tidak Ada Kemiskinan Tidak Ada Kejahatan Tidak Ada Penyakit Enak Sih Dihomongkan Tapi Untuk Bikin Kayak Gitu Itu Gimana Itu Yang Belum Muncul Di Pikiran Mereka Sehingga Oleh Kalmak Disebut Ini Namanya Sosialisme Utopis Mimpi Mimpi Si Indah Bagus Tapi Praktiknya Gimana Jalannya Terus Gimana Dari Situ Mark Melanjutkan Sehingga Lahir Namanya Komunisme Kalian Sudah Sangat Sering Mendengar Ini Pak Loncati Yang Ini Kita Lihat Komunisme Diawali Dari Kritiknya Mark Pada Kapitalisme Kayak Gimana Kritiknya Mark Pada Kapitalisme Itu Ini Sesudah Loh Loh Terima kasih.